Intro Halo guys, welcome back with me Grace Wilson di Raja IT Review Seperti biasa guys, buat kalian yang baru pertama kali nonton Raja IT Review ini Jangan lupa untuk langsung ke tombol yang ada di bawah sini Untuk like, comment, and subscribe Dan pasti juga kalian harus share video ini Supaya teman-teman kalian bisa nonton review-review dari Raja IT Nah sebelum kita bahas tentang apa yang kalian lihat hari ini Grace mau ngasih tau bahwa produk yang kali ini bener-bener wajib kalian butuhin Wajib kalian gunakan untuk berbagai keperluan Seperti untuk kalian yang punya usaha cafe, restoran, atau mungkin punya kedai-kedai Nah kalian wajib punya ini Ini adalah Honeywell HH490 Scanner Barcode Penasaran seperti apa detailnya? Let's jump to the next part Nah guys, Honeywell HH490 Scanner Barcode ini memang dihususkan buat teman-teman yang ada di lingkungan komersial Yang bener-bener membutuhkan alat scanner untuk memindai pattern yang 2D dan juga yang 1D Pastinya untuk kalian yang membutuhkan scanner berkecepatan tinggi Nah dari dalam 1 box Honeywell HH490 ini kalian akan ngedapetin 1 buah scanner seperti ini Ini desainnya bener-bener elegan dan ergonomis banget Dia tuh enak banget untuk dipegang Bentuknya seperti pistol Kalau kalian lihat ya, kalau sekilas ini kayak pistol-pistolan gitu ya guys ya Tapi bagian depannya itu pendek banget Seperti ini Dan ini nggak berat, sama sekali nggak berat Bahkan nggak sampai 100 gram Jadi bener-bener untuk aktivitas yang sering yang menggunakan si scanner ini Kalian nggak akan kelelahan Karena mengangkat bagian scannernya yang mungkin berat Nah kemudian apa lagi yang akan kalian dapatkan adalah 1 buah stand seperti ini Ini untuk meletakkan si scannernya Jadi apabila kalian menggunakan scanner Honeywell HH490 ini Tanpa dilakukan secara manual Kalian bisa letakin aja di standnya seperti ini Nah jadi kalian bisa melakukan scanning secara otomatis Nah berdasarkan informasi yang Grass dapatkan di website-nya langsung dari Honeywell ini sendiri Dan Grass juga udah nyobain nih penggunaan simple dari si Honeywell ini Honeywell ini bener-bener mampu untuk nge-scanning produk-produk Yang barcode-nya itu kurang jelas Misalnya ada yang agak blur atau mungkin memang dari bagian percetakannya Bagian barcode-nya itu agak lecek seperti itu Ini bener-bener sangat sensitif sekali Dan satu lagi Ini bisa nge-scan area 1D dan juga 2D Nanti juga akan kita kasih lihat seperti apa contoh ketika kita menggunakan si Honeywell ini Dan ini juga bisa digunakan secara otomatis Atau kalian langsung gunakan dengan stand seperti ini Dan juga secara manual Nah ini juga gak perlu baterai guys Ini kalau kalian lihat di bagian bawahnya itu gak ada Kayak port khusus atau slot khusus untuk baterai Karena bener-bener dalam penggunaan Honeywell ini Kalian bisa langsung aja untuk colokin ke monitornya Dia gak perlu baterai lagi Jadi dia kayak udah auto charging dari monitornya itu sendiri Dengan menggunakan USB seperti ini Nah untuk detail spesifikasinya Nanti kalian akan lihat di bagian depannya ini Di bagian depannya ini Ini bisa mengeluarkan cahaya atau light levels Dari 0 hingga 100 ribu Jadi bener-bener bisa nge-scan area dengan sangat detail sekali Nah kemudian untuk area image-nya Ya yang bisa ditangkap oleh si scanner ini 1280 x 800 pixel array Jadi bener-bener ukuran yang cukup sebenarnya untuk sebuah barcode Nah yang pertama yang wajib kalian lakukan adalah Nyolokin si USB ini ke port yang tersedia Guys kali ini pakai laptop ya guys ya Karena monitor berat Oke langsung aja kita colokin seperti ini Nah kita tunggu beberapa saat Karena untuk proses instalasi ini Kita gak perlu nge-klik apa-apa Kalian udah lihat tadi Langsung kedap-kedip sendiri Ini tandanya bahwa si Honeywell scanner ini udah ready untuk digunakan Oke kita langsung aja masuk ke pilihan kita Misalnya kita mau pakai Word atau pakai Excel Terserah kalian pakai apa biasanya Nah langsung aja kita coba Ada beberapa produk disini Ada yang seperti ini Ada yang 1D Barcode-nya Ada juga yang 2D Yang seperti ini Ya Jadi kita akan coba untuk scan Kedua Tipe barcode ini Apakah bener-bener si Honeywell scanner Haha 490 ini bisa Oke yang pertama kita akan coba dengan cara manual Eh yang cara manual Cara otomatis seperti ini Dimana Scannernya kita letakkan pada stand-nya Oke langsung aja kita arahin Si Barcode-nya Ke scannernya Seperti ini Nah ini tuh bisa digunakan Dari jarak yang cukup jauh Bahkan hingga 30 cm Kalau kalian lihatnya ya Nih Ini bisa digunakan hingga jarak 30 cm Dengan Sensitivitas yang sangat tinggi ini Ini akan memudahkan berbagai aktivitas Di berbagai usaha kalian Oke ini untuk Satu buah Kode yang masih jelas Seperti ini Wajar gitu ya Kalau kita berpikir Si scanner ini bisa menangkapnya Nah kita akan coba dengan cara berikutnya Yaitu dengan cara manual Nih kalau dengan cara manual Kalian harus memencet bagian Tombol bawah Ini kayak kalau di senapan gitu ya guys Kalau di pistol-pistolan tuh ada kayak Untuk mencet-mencetnya itu loh Oke seperti ini Nah tinggal kita arahin ke produk Kemudian kita pencet Bagian tombolnya Seperti ini Oke kita akan coba jauhkan sedikit Wow Bahkan masih works Di jarak Lebih dari 30 cm Luar biasa banget ya Oke kita berpikir ini wajar Karena kedua produk yang kita scan tadi Bagian kodenya itu masih jelas Tapi gimana dengan permukaan yang mungkin gak rata Nih akan kita coba di salah satu produk Di sini ada salah satu produk ya Ini menggunakan barcode 2D Dan kemudian permukaannya tuh agak kayak Cembung gitu ya guys ya Nah apakah ini akan sensitif Menghadapi kode yang seperti ini Kita akan coba Oke sekali lagi Kalau digunakan dengan cara manual Kalian wajib untuk memencet bagian bawahnya Seperti ini Nih bahkan di jarak yang cukup jauh pun Dia masih mampu untuk ngescanning permukaan yang gak rata Wow lumayan works juga ya Untuk aktivitas kasir gitu ya Nah kemudian kita akan coba di produk berikutnya Ini juga kecil banget nih barcode-nya di sini Kalau dilihat dengan mata telanjang sih Agak gak kelihatan gitu ya Karena ini kecil banget Gitu kita akan coba Apakah scanning ini Bener-bener mampu untuk menangkap Kode yang sangat kecil seperti ini Kita coba arahin deket aja dulu ya Nah kita akan coba dengan cara seperti ini Masih mampu ya guys Karena ini ya kurang lebih ya 10 cm gitu Kita akan coba untuk lebih jauh Masih mampu Lebih jauh lagi Masih mampu Nih seperti ini Jadi bener-bener sensitif Jadi kalau diletakin kayak gini Untuk kalian arahin ke bagian scanningnya tuh ada kayak Lingkaran merah di bagian barcode-nya Kalau memang dia udah Udah masuk ke dalam lingkaran merah tersebut Berarti si kodenya ini udah bisa Atau masih mampu ditangkap oleh si barcode-nya ini Seperti ini ya guys Kalau kalian liat ya Nih Pastikan kalian meletakkan Atau mengerahkan produknya Sejajar dengan bagian Area image dari si scannernya ini sendiri Oke Oke ada beberapa produk tadi yang udah kita coba Dan si Honeywell ini bener-bener bekerja Sebagai mana mestinya Tapi gimana dengan produk yang bentuknya bener-bener Gak jelas banget kayak gini guys Ya ini kayaknya dari cetakannya Memang udah agak rusak juga Tambah dengan masa gitu ya Makanya kita akan coba Apakah si scanner ini mampu untuk menangkap Permukaan barcode yang bener-bener lecek seperti ini Kita akan coba dari jarak dekat Masih bekerja Jarak jauh pun dia masih bekerja guys Oke Nih Ini jarak kurang lebih 30 cm Dan dia masih bener-bener bekerja Nah kita akan coba Dengan cara manual Ya kalau dengan cara manual Kita arahin aja seperti ini Ke bagian barcode-nya Bener-bener sangat membantu Jadi kalau seumpama Kalian sebagai kasir Atau mungkin kalian bagian yang Yang hitung-hitung produk Ngescan produk dan lain-lain Kalau produknya gede kan Gak mungkin kalian naikin ke atas meja Jadi tinggal kalian tarik aja Ini Ya karena bisa digunakan secara manual Diarahin aja ke bagian kode dari produk Oke Jadi bener-bener kalau menurut Grace sih sangat membantu Apalagi ini gak berat sama sekali Jadi ya sangat nyaman untuk digunakan Seperti itu Jadi kita langsung ke kesimpulan dari si produk ini Ya dari 1 sampai 10 Untuk kegunaannya Grace kasih poin 8 Jadi udah sangat tinggi sih untuk sebuah scanner Tapi kalau dari segi yang lainnya Ya misalnya dari segi Kayak ini masih ada kabelnya Kemudian masih ada beberapa desainnya Menurut Grace Agak kurang gitu ya Ini misalnya kayak bagian Pixel Array-nya agak kecil Jadi kalau menangkap kode yang Lebih besar Kayaknya kita harus bener-bener kasih jarak yang cukup jauh Sementara Untuk kemampuan Atau daya tangkapnya Cuman kurang lebih 30 cm Jadi ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan lagi Untuk Honeywell dalam menciptakan scanner barcode Seperti itu Oke Untuk kesimpulannya sendiri Dari Grace Ini bener-bener recommended sih Untuk kebutuhan komersial Karena ini bisa digunakan Untuk permukaan produk yang rusak Jadi kalau ada kode-kode yang tadi kita lihat ya Yang lecek atau mungkin yang rusak Tetap bisa menangkap kode-kode yang rusak tersebut Karena ini sensitif banget Terus ini juga bisa dipakai Auto-scan seperti ini Ya jadi kalian gak perlu pegang-pegang terus Atau secara manual Dan ini Bener-bener sangat membantu banget ya Aktivitas kita Seperti ini Jadi bener-bener Ya Beratnya juga gak seberapa Sangat enteng banget Dan gak perlu proses instalasi Yang gimana-gimana Karena tinggal kalian colokin aja Bagian USB-nya ke bagian port yang tersedia Sesimpel itu Untuk kalian yang punya pendapat lain Tentang Honeywell H490 ini Kalian boleh langsung typing aja Kasih komentar kalian Dan pendapat kalian Di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk Like, comment, and share juga Subscribe yang bagi yang belum Sampai jumpa Di review berikutnya With me, Grace Wilson Hanya di Raja IT Bye-bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati